Jumlah penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung alias WOOS mendapatkan respon positif dari publik. Hal ini terlihat dari pencapaian jumlah penumpang yang terus mengalami peningkatan, dan kini tembus 1 juta penumpang. Detilnya, WOOS kini sudah melayani 1 juta 28.216 penumpang hingga 25 Desember 2023, atau tepatnya dalam kurun waktu 2 bulan beroperasi. Lalu, apakah tarif WOOS akan naik pada tahun depan, seiring meningkatnya jumlah penumpang? Berdasarkan pantauan Tribunews, harga tiket WOOS pada Januari 2024 masih sama, alias tidak mengalami perubahan seperti tarif pada Desember 2023. Ada pun harganya senilai Rp200.000 untuk Senin-Kamis dan Rp250.000 untuk Jumat-Minggu. Namun, untuk Senin dan Selasa besok, 1 hingga 2 Januari 2024, harga tarif WOOS Rp250.000. Hal ini dikarenakan tanggal tersebut masih termasuk dalam periode liburan, sehingga harganya sama seperti tarif tiket di akhir pekan. Kemudian pada Rabu 3 Desember dan Kamis 4 Desember harga tiket WOOS kembali normal senilai Rp200.000. Direktur Utama PT KCC, Duyana Selamat Riyadi mengungkapkan, sejak beroperasi hingga menjelang pergantian tahun, operasional kereta cepat WOOS berjalan lancar dan mencapai zero aksiden. Para petugas juga telah melakukan standar operasional prosedur SOP dengan baik agar kualitas pelayanan kepada penumpang bisa terjaga. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.